Senin 4 Oktober 2021, kapal survei Cina Haiyang DZC House 10 terpantau kembali memasuki zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau. Sebelumnya, kapal yang sama diduga menggelar survei bawah laut pada 2 hingga 27 September 2021. TNI AL bersiaga terkait adanya laporan 6 kapal Cina di Laut Natuna Utara sejak September 2021. TNI AL mengerahkan 5 kapal perang Republik Indonesia yang beroperasi secara bergantian. Pada akhir Agustus hingga akhir September, Haiyang DZC 10 terpantau beroperasi di Laut Natuna Utara sebelah timur. Pada 29 September, Haiyang DZC 10 diketahui sempat keluar dari LNU dan menuju pangkalan penjaga pantai Cina di gugusan Karang Fieri Cross, Laut Cina Selatan. Haiyang DZC 10 merupakan kapal survei yang dilengkapi peralatan untuk mengambil dan meliti sampel makhluk hidup, sedimen, dan gambar bawah laut. Haiyang DZC 10 juga memiliki peralatan untuk memetakkan kontur dasar laut. Masuknya kapal-kapal asing secara ilegal ke wilayah Indonesia tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga bisa membahayakan kedaulatan wilayah Indonesia. Pemerintah diminta serius meningkatkan kapasitas patroli keamanan wilayah laut terluar Indonesia.